Residivis pelaku pencurian uang puluhan juta rupiah dan handphone, yang terjadi di Manembo-Nembo Tengah, Matuari, beberapa waktu yang lalu akhirnya diringkus aparat kepolisian. Pelaku pun terpaksa diberikan tindakan tegas terukur di bagian kaki kanan karena berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap. Kabit Humas Polda Sulut Kombes Poljules Abraham Abbas menyebut pelaku seorang pria berinisial RK-31, ditangkap di wilayah Girian, Bitung, pada Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, dini hari. Pelaku diketahui mencuri uang tunai 20 juta rupiah dan tiga buah handphone berbagai merek milik korban bernama Rika, warga Girian, yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor, ujarnya saat dikonfirmasi Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022. Kabit Humas menyebut jika pada saat kejadian korban awalnya memarkirkan sepeda motor di samping rumah mertuanya. Tak lama kemudian pelaku datang dan langsung mencongkel bagasi sepeda motor korban, lalu mencuri uang dan handphone tersebut dan langsung melarikan diri. Korban yang saat itu baru selesai makan keluar rumah dan memeriksa bagasi sepeda motornya, ternyata uang tunai dan tiga buah handphone miliknya telah raib. Korban yang mengalami kerugian total sekitar 24,5 juta rupiah kemudian melapor ke Polsek Matuari. Laporan ditindak lanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan hingga mengantongi identitas pelaku, dilanjutkan pengejaran, jelasnya. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, yakni tiga buah handphone milik korban serta satu lembar kuitansi pembelian perhiasan emas senilai 6 juta rupiah yang diduga dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan pernah tiga kali menjalani hukuman penjara di Lapas Bitung, jelasnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.